Pasokan oksigen menipis di tempat pengisian ulang kamis pagi, warga mulai kesulitan mencari pasokan oksigen untuk pasien isolasi mandiri yang membutuhkan. Pasalnya depo isi ulang oksigen dipasok hanya 70 meter kubik setiap harinya. Kelangkaan oksigen di tempat pengisian ulang kamis pagi terjadi di depo pengisian ulang Jalan Sahadewa Semarang Utara. Kelangkaan yang terjadi sejak dua minggu terakhir tersebut karena pasokan oksigen dari pabrik pengelolaan diberuntukkan untuk memasuk rumah sakit di kota Semarang. Akibat kelangkaan yang terjadi di depo pengisian ulang tersebut, sejumlah masyarakat yang membutuhkan oksigen untuk pasien isolasi mandiri harus rela menunggu pasokan oksigen dari pabrik ke depo pengisian ulang. Menurut pemilik depo pengisian ulang oksigen, kondisi tersebut terjadi sejak dua minggu terakhir. Pihaknya saat ini hanya dipasok 25 tabung dengan kapasitas 75 meter kubik untuk setiap harinya. Untuk pabriknya lebih prioritas ke rumah sakit-rumah sakit, jadi untuk agen-agen seperti kita dibatasi sekarang, cuman bisa mengisi ke pabrik itu sekitar 25 tabung. Salah satu pembeli mengaku sudah mencari ke beberapa tempat pengisian ulang oksigen, karena adanya kelangkaan terpaksa harus merunggu depo isi ulang mendapat pasokan dari pabrik pengelolaan oksigen di Semarang. Akibat kelangkaan oksigen di tempat pengisian ulang tersebut, masyarakat mulai kesulitan untuk mencari oksigen. Pasalnya pasien isolasi mandiri yang berada di rumah juga membutuhkan oksigen untuk meningkatkan saturasi oksigen.